SCP-048 sangat dikenal di kalangan pegawai dan karyawan SCP Foundation sebagai nomor yang terkutuk dan ditakuti oleh semua orang di Foundation semenjak pertama kali nomor tersebut ada di pendataan SCP Foundation sampai saat ini semua barang SCP yang menggunakan nomor ini akan hilang dengan dirinya sendiri secara misterius dan cara hilangnya pun berbeda semua ada yang dicuri, ada yang dihancurkan, ada yang salah menaruh tempatnya, dan lain-lain sebagai tambahan semua personel Foundation yang ditugaskan untuk mengurus SCP-048 akan dipecat dari pekerjaannya dengan alasan kesehatan, kematian, atau perilaku mereka yang tidak cocok di Foundation untuk menghindari efek dari semua hal ini baik itu secara objek SCP atau personel Foundation yang bekerja di sana semua benda atau makhluk SCP yang ada tidak boleh diberi nomor SCP-048 di Foundation sama sekali ke depannya peneliti mencoba untuk menyimpan berkas ide cerita yang keren miliknya ke dalam hard drive view ribadinya tetapi malah menyimpan berkas cerita tersebut ke dalam berkas kosong untuk SCP-048 peneliti pun pada saat itu juga diberhentikan dari semua pekerjaan yang ada di Foundation sebagai tambahan dihimbau untuk semua orang di Foundation bahwa tidak ada yang namanya vampire boat di dalam katalog Foundation kutukan yang ada di tempat ini sangatlah bodoh akan kutunjukkan kepada kalian semua orang-orang bodoh bahwa hal tersebut tidaklah ada dan hanyalah omongan belakas saja SCP-048 pun sekarang dialihkan kepada benda SCP SCP-048 sekarang yang dikenal sebagai telah menghilang pagi ini objek tersebut menghilang karena telah dibuang ke tempat sampah secara tidak sengaja pada saat itu juga tangan milik dokter Cortez pun secara tidak sengaja terpotong ketika ia sedang ada di ruang makan Foundation selamat menikmati